Masyarakat Sintang yang khususnya berada di Kelurahan Tanjung Puri dan Kelurahan Alai, membangun masjid dengan semangat gotong royong. Kekompakan masyarakat dalam membangun tempat ibadah ini yang baru dan lebih besar. Terlihat beberapa kali melaksanakan gotong royong dalam membangun Masjid Syuhada yang terletak di Jalan Satria. Dikarenakan Masjid Syuhada ini terletak tidak jauh, dengan Kodim 1205 Sintang dan Asrama TNI. Sehingga ditunjuklah sebagai Ketua Pembangunan Masjid Syuhada ini, Kepala Staf Kodim atau Kastim 1205 Sintang. Hampir setiap kegiatan gotong royong ini melibatkan beberapa anggota TNI dan jamaah masjid tersebut. Dengan bermodal gotong royong dalam pembangunan masjid dapat menekan biaya yang direncanakan sekitar 11 miliar menjadi 6 miliar. Ketua Masjid Syuhada Sintang, Haji Senin Mariono, mengatakan, Pembangunan ini telah mencapai 60% karena struktur bangunan ini yang paling berat, selain daripada finisi, juga berat. Senin Mariono menjelaskan struktur bangunan Masjid Syuhada ini dengan 5 tangga yang terdiri dari tangga utama, tangga samping, dan 2 tangga untuk jamaah setelah wudu, serta tangga untuk orang yang menggunakan kursi roda. Selanjutnya, Senin Mariono mengatakan, pembiayaan pabangunan Masjid Syuhada jika dihitung dapat menghabiskan sekitar 11 miliar rupiah. Dikarenakan banyak bantuan material dan jika pekerjaan agak berat seperti mengecor tangga dan lantai dilaksanakan secara gotong royong, dapat menekan pembiayaan. Seperti terlihat sekarang dengan pembiayaan 2,5 miliar, struktur bangun telah mencapai 60%. Diperkirakan dengan tambah 3 miliar lagi, bangunan Masjid ini akan selesai. Di atas 60%, karena struktur ini yang paling berat, walaupun nanti finishing juga berat, tapi pekerjaan berat itu sebenarnya di struktur. Insya Allah ini struktur sebenarnya sudah selesai, tinggal tangga kelima nanti. Kan ini tangga samping, arah agen, tangga utamanya ke depan, jalan pesatria, sudah selesai. Tangga kembar dalam, itu dari ruang muduk, baru nanti terakhir tangga disabilitas. Jadi kalau ada orang yang perlu didorong, itu sebelah bagian kanan. Saya kira demikian. Jadi kalau pembiayaannya ini Pak, berapa diperkirakan biaya yang diperlukan? Pembiayaan kalau hitungan kasar, itu 11-an miliar. Tapi insya Allah karena di suak lola, mungkin keuangan tidak harus sampai segitu. Karena 11 miliar itu kan termasuk penaga, termasuk material, karena banyak bantuan, ya kan? Penaga banyak potong royong, ya mungkin 6 miliar sudah finishing bagus. Artinya ini sudah kurang lebih di atas 2 miliar setengah lah yang kita laksanakan sampai sekarang. Jadi masih diperlukan sekitar 3 miliaran? Ya, 3 miliaran, wow, sudah bagus tuh. Kita punya masjid nanti keliling halamannya, luar biasa. Karena ini luas ya, nanti masjid lama dibongkar menjadi halaman. Kita bisa sampai kerjasama dengan Kodim itu, Makodim itu kan luas halamannya. Lukman, Sintang TV melaporkan. telah menonton menikmati keen. selamat menikmati